Intro Hal itu dikemukakan Ketua Majelis Adat Aceh Badrut Zaman Ismail kepada Aceh TV di setelah peringatan molid mandi besar Muhammad SAW yang digelar Majelis Adat Aceh di Bandar Aceh, Kamis siang. Secara umum, menurut Badrut Zaman, masyarakat Aceh mengadakan kenduri molid di tiap gampung. Biasanya kenduri molid dilakukan di siang hari, diawali dengan kenduri hidangan yang dibawa atas swadaya masyarakat dan dilanjutkan dengan zikir serta ceramah agama. Dari kegiatan keagamaan yang telah menjadi agenda rutin tahunan ini, banyak manfaat yang dapat dipetik. Di antaranya adalah uhwah dapat terjadi sesama masyarakat, Selain itu, perekonomian juga dapat meningkat. Karena menurut Ketua MAA Badrut Zaman, dengan musim molid, kebutuhan pokok lebih banyak dibeli. Demikian juga dengan buah-buahan dan daging. Sehingga tidak mengherankan, setiap rayaan molid ambi besar Muhammad SAW, harga sembaku dan ternak sedikit meningkat dikarenakan banyak permintaan di pasaran. Bagaimana pelaksanaan itu? Itulah variasi yang di situ. Jadi ada peringatan molid, betul-betul ada peringatan. Sekedar di carama, bayar di sekolah, atau di tempat-tempat khusus kantor. Dan samping itu juga ada molid semacam itu, didukung lagi dengan ada kenduri, semacam rumah atas, sederhana saja. Nah, kenduri ini apa namanya? Ini juga satu anurahmat sebenarnya. Rahmat adalah kemeringatnya Rasulullah. Salah satu rahmat ini bisa dimanfaatkan. Jadi ada cara kenduri, maka itu ramai-ramai. Berarti ini juga mengandung makna menguatkan satu rahmat. Sebagai lembaga adat, Majlis Adat Aceh akan terus berupaya melestarikan tradisi peringatan molid. Karena melalui peringatan molid akbar, diharapkan masyarakat dapat mencontoh Suritola dan Rasulullah. Dalam peringatan molid di MAA Kamis siang, terus dihadiri oleh ratusan temu undangan, baik itu dari SKPA, di lingkungan pemerintah Aceh, dan para tokoh adat.